Hai guys, balik lagi sama Danita dari Beauty Hall I think a lot of us suka pakai masker and not gonna lie, it's one of the most important steps dalam skincare rutin walaupun dipakainya tuh nggak tiap hari Nah, buat kamu yang suka maskeran, kita sama Tapi, apakah kamu sudah melakukannya dengan baik? Maybe some of you guys masih ada yang suka miss beberapa poin yang actually simple tapi crucial dalam dunia permaskeran ini So, simak terus ya video kita kali ini tentang tips atau do's and don'ts-nya dalam pemakaian masker Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke channel kita dan like video ini ya! First do, yang paling utama banget dalam pemakaian masker ataupun pemakaian skincare alias step pertama dalam skincare rutin kamu adalah cuci tangan Apply your face mask only with a clean hand We don't want to transfer the bacteria, the dirt, kotoran-kotoran yang nempel yang ada di tangan kamu ke muka kamu Oh iya, banyak juga nih yang mungkin masih bingung pakai masker itu sebelum atau sesudah cuci muka atau mungkin ada yang berpendapat nanti kan setelah pakai masker bakal dibilas cuci mukanya nanti aja setelah selesai pakai masker Nah, itu salah Baru aja tadi aku bilang kotoran yang ada di tangan kamu itu bisa transfer ke wajah kamu kalau kamu pakai masker nggak cuci tangan dulu So, kalau misalnya kamu nggak cuci muka dulu sama aja kayak kotoran, grimes, oil, minyak sebum gitu yang udah tertumpuk di wajah kamu, yang udah clog pori-pori kamu makin ditumpuk lagi sama maskernya From there, bahan-bahan yang actually baik nggak bisa terserap dengan baik oleh kulitmu karena ketutupan sama kotoran So, bijaknya, start with a clean canvas Artinya, kamu harus cuci muka dulu dan ada baiknya juga kamu exfoliate dulu supaya kulit kamu bisa lebih ready untuk menyerap bahan-bahan yang terkandung dalam masker kamu Second do, choose the right type of mask untuk kebutuhan kulit kamu Jadi, kita kan tahu ya masker itu ada berbagai macam jenis ada sheet mask, ada clay mask Nah, itu penting buat kamu pilih masker sesuai dengan kebutuhan kulit kamu Jika kulitmu kering, clay mask itu mungkin bukan pilihan yang tepat buat kamu ya Beberapa clay mask bisa strip the good oils from your skin alias dia bisa membuang atau mengeluarkan minyak-minyak yang aslinya tuh bagus atau kamu butuhin Apalagi kalau kulit kamu kering, dia nggak produksi minyak banyak-banyakan Jadi, kalau udah produksi minyaknya sedikit, makin dikeluarin lagi kulit kamu bisa makin kering So, clay mask mostly ditargetin buat orang yang mempunyai kulit berminyak Karena, basically clay mask itu bekerja untuk mattify alias ngebikin kulit kamu itu nggak terlalu mengkilap dan juga mengangkat kotoran, minyak, atau oil-based impurities dari pori-pori kamu That's why clay mask itu juga bagus untuk ngeblur atau mengecilkan pori-pori Karena dengan mengangkat kotoran yang ada di pori-pori kamu jadi dia nggak numpuk dan the appearance of large pores bisa ngeblur atau berkurang Nah, kalau sheet mask itu super melembabkan dan ngehydrate tapi bukan berarti kamu yang kulit yang berminyak nggak bisa pakai Terus, buat kamu yang memiliki kulit kering It's highly recommended buat pakai masker yang gel atau leave-on mask yang tinggi akan bahan-bahan yang menghydrate seperti ceramide, hyaluronic acid, collagen Jadi, dia bisa menguatkan skin barrier kamu sehingga kulit kamu nggak gampang kehilangan moisture dan juga hydration Dua yang ketiga, it's okay for you to combine your face mask Nggak ada salahnya buat kamu multitasking saat kamu pakai masker Ini juga bisa jadi hack buat kamu yang mempunyai kulit kombinasi Let's say, area berminyak di kulit kamu hanyalah di T-zone dan di area lainnya kulit kamu kering dan bahkan flaky It's a good canvas for you to multitask Kamu bisa aplikasikan charcoal clay mask di area T-zone atau di area yang pori-porinya itu kelihatan jelas Terus, pakailah hydrating mask di area yang kering, misalnya di pipi kamu Lalu, kamu juga bisa pakai masker anti-aging alias masker yang mengandung kolagen di area dahi atau di area yang sudah mulai timbul kerutan Nah, do yang selanjutnya, kamu bisa menggunakan masker setelah kamu cleansing dan toning Toner ini bekerja untuk mempersiapkan kulitmu agar dia bisa lebih efektif dalam menyerap essence ataupun bahan-bahan yang terkandung dalam masker kamu So, kamu bisa cleansing dulu, toning, abis itu pakai masker lalu dilanjutkan ke skincare rutin kamu selanjutnya Nah, tadi kita udah bahas tentang doosnya dan sekarang kita akan bahas soal don'ts Nah, don'ts yang pertama mungkin agak mirip dengan doos yang pertama Basically, jangan pakai masker kamu kalau kamu belum cuci muka Ini agar kotorannya nggak menutupi kulit kamu sehingga maskernya bekerja lebih efektif dan bisa terserap dengan baik Basically, let's say kamu habis hujan-hujanan dan seluruh badan kamu kotor tapi kamu langsung ganti ke baju baru tanpa mandi dulu Well, baju barunya kan jadi kotor So, intinya kayak gitu Nah, terus setelah maskernya dibilas Let's say kamu memang pakai masker yang harus dibilas seperti clay mask atau mud mask Saat kamu bilas, kamu udah nggak perlu pakai face wash lagi Nah, kalau kamu pakai face mask, kamu udah nggak perlu bilas lagi Don't yang kedua Don't leave your mask on for too long Ini berlaku untuk sheet mask maupun clay mask Loh, kenapa sheet mask nggak boleh dipakai lama-lama? Kan itu nggak damaging, nggak bikin kering Dan bahkan sayang banget pas dibuka Sheet masknya itu masih basah Dan essence-nya itu kayak sayang banget kalau mau dibuang Mungkin ada juga nih beberapa dari kalian yang mikir Loh, kan ini belum kering, ngapain aku lepas? Atau ada juga yang pakai sheet mask semalaman sampai tidur Bangun-bangun udah kering banget, udah kayak tisu Leaving your sheet mask on for too long can actually worsen your skin Jadi, scientifically speaking Reverse osmosis atau osmosis berbalik itu bisa terjadi Kalau kamu kelamaan pakai sheet mask Jadi, basically Essence yang terkandung dalam sheet masknya kamu itu kan Akan menyerap ke kulitmu Nah, kalau misalnya kamu pakai sheet masknya terlalu lama Si essence-nya itu bisa terserap lagi sama sheet masknya Jadi, sia-sia gitu deh intinya Better ikutin aja instruksinya Karena rata-rata sheet mask itu hanya dipakai sekitar 10-15 menit Ada juga sih yang 15-20 menit So, it's better to take it off while it's still damp Jadi, lebih baik dicopot aja walaupun dia masih basah Nggak apa-apa sih kalau misalnya masih ada essence yang tersisa Misalnya dibungkusnya Kamu bisa taruh di kulkas dan itu bisa dijadikan essence sheet mask berikutnya Kamu tinggal beli aja compress sheet mask Nah, itu tadi tentang sheet mask Sekarang kita bahas soal clay mask And I think you guys know why So, clay mask itu kan bakal lama-lama kering di wajah kita Bahkan ada yang sangking kencengnya Kadang nggak bisa ngomong Atau saat kita ketawa, dia retak I think that's already a good sign for you to wash it off Rata-rata, instruksi clay mask pun sekitar 10-20 menit Jangan dibiarkan terlalu lama Kayak sampai setengah jam atau bahkan 45 menit gitu Dengan alasan, oh ini belum kering atau oh belum cukup ketarik The best time for you to wash it off is right after it dries Jadi, setelah dia kering, better langsung kamu cuci aja Memang sih kerjanya si clay mask itu mengekstrak atau mengeluarkan minyak-minyak berlebih dari kulit kamu Tapi, kita nggak mau buat kulit kamu jadi kering kerontang bagai keripik Besides, kalau kamu terlalu lama pakai clay mask, itu bisa mengakibatkan merah-merah atau radang di kulit kamu Dan yang selanjutnya, pakai moisturizer sebelum kamu pakai masker Basically, moisturizer itu bekerja sebagai kunci Cherry on top, finishing touches Jadi, dia itu bekerja untuk ngelock semua skincare yang udah kamu pakai sebelumnya So, take it easy, there's a time for you to moisturize Which is, sesudah kamu pakai masker Jadi, simple step saya kayak gini Cleanser, toner, masker, serum, lalu moisturizer Sebenernya bisa ditukar sih, kalau misalnya kamu pakai sheet mask Jadi, bisa serum dulu, abis itu sheet mask Atau sheet mask dulu, baru serum Tapi, kalau misalnya kamu pakai masker yang harus dibilas Definitely, masker duluan Don't yang selanjutnya Don't overuse your mask Masker ini biasanya mengandung tingkat konsentrasi bahan-bahan atau ingredients yang lumayan tinggi So, you don't need to use them every day Especially, clay mask yang bisa bikin kulit kamu over exfoliate dan juga dehydrate Dulu, I was obsessed on minimizing my sebum production So, kayak aku 2 hari sekali pakai clay mask Artinya, seminggu tuh bisa 4 kali And, itu aja udah terhitung terlalu sering Karena, bener-bener langsung terlihat hasilnya Kulitku jadi flaky dan dry patches everywhere gitu So, we don't want that Pakai yang sewajarnya aja alias 2-3 kali seminggu Itu udah cukup banget Nah, itu tadi beberapa do's and don'ts-nya dalam pemakaian masker Aku punya beberapa tips tambahan nih Yang pertama, kamu bisa menggunakan kuas instead of your hand supaya bisa lebih higienis Terutama untuk clay mask, ataupun mud mask, ataupun DIY mask yang kamu bikin sendiri Dan juga peel-off mask Pokoknya, anything yang menggunakan tangan kamu, kamu bisa pakai kuas Terus, yang kedua, invest in overnight mask Memang, ada masker juga yang nggak perlu dibilas, tapi beda dari sheet mask Jadi, jatuhnya mirip-mirip seperti moisturizer Live-on mask, atau overnight mask, atau sleeping mask Dari namanya itu, dia memang bisa dibawa tidur dan nggak perlu dibilas lagi Usually, mereka ini sangat high concentrated dan juga bagus untuk melembabkan, menghidrasi, dan juga meremajakan kulit kamu Karena pada malam hari itulah kulit kita bisa memperbaiki diri sendiri dan juga memproduksi sel-sel kulit baru Jadi, overnight mask yang kayak gini itu bener-bener nge-boost pertumbuhan sel-sel kulit kita Nah, lastly, buat kamu yang memiliki acne prone skin, atau memang lagi breakout nih kulitnya Jangan berekspektasi terlalu tinggi hanya dengan menggunakan masker Karena basically, masker itu bukan primary medicine, ataupun primary treatment buat jerawat kamu So, tetap perhatikan serum dan juga acne treatment yang baik dan cocok untuk meredakan jerawat kamu dulu I think that's all for today's video Jangan lupa maskaran ya, karena it's a good addition to your skincare routine Thank you guys for watching this video, and stay safe! Bye!